Intro Itu selesai kerudia, ingin give back to the community Jadi membuatlah host perempuan ini bersama sahabat-sahabat dari sekolah Dan kita mau, kita lihat yang paling bisa dibangun apa ya Untuk Indonesia ataupun rumah untuk perempuan Indonesia itu dari perempuannya dulu gitu ya Jadi kalau kita mengedukasi perempuan berarti mengedukasi satu negara gitu Jadi bikin house of perempuan untuk mengedukasi perempuan dengan cara kita Nanti juga aku ada beberapa slide, mungkin boleh ditayangkan ya sambil kita ngobrol Oke, boleh sekali Boleh gak jelaskan bagaimana perjalanan Ibu Citra Hingga akhir untuk fokus dengan lembaga dan suadaya pengamaran kerempuan Oke, ini sekalian ya sambil kita mulai cerita-cerita aja Mungkin yang baru pertama kali mengenal ataupun baru dengar house of perempuan Di Instagram kita menyebutnya at house of perempuan Kenapa sih disebut house of perempuan? Kalau diisi kan menjadi hope Hope itu artinya membawa perubahan Yang ikut followers kita, kita sebut hopeers Atau mereka semua yang punya harapan Siapa sih disini yang masih punya harapan banyak? Yang belum tercapai? Kita semua yang punya linti Yang walaupun memang sekarang ya kadangkala harapan kita tuh apalagi buat perempuan Kadangkala suka terkikis sama keadaan Atau kita kadang suka harus memilih Nah, kenapa sih memilih itu harus ada di perempuan? Kenapa enggak? Maksudnya kita bisa berbagi dengan laki-laki untuk pilihan pilihan tersebut Jadi house of perempuan itu didirikan untuk menjadi rumah Dimana perempuan bisa saling memuatkan Dan udah ada yayasannya juga Berdiri dari 2013 Event-eventnya itu banyak sekali juga Ada event tahun yang seperti ini Ada yang memang dua bulan sekali Kembali-kebali kita bawa with the webinar Tapi sekarang karena adanya asyara wanita bisa ini Kita berani lagi mungkin ya untuk berlain-lain lagi Jadi boleh tepuk tangan lagi untuk asyara yang kita lakukan Bang, ini aku Cikana Plasya Memang dari dulu suka banget Ini salah satu artikel tentang aku Disebutnya Born to Empowered Ini title yang sangat menyenangkan dan humble untuk aku Karena memang di usia di 32 ini Dengan dua anak-anak aku itu yang lagi nonton Halo anak-anak Dan aku sekarang juga lagi hamil anak ketiga Ada mamahmu juga hadir Ada kakakmu juga hadir Jadi untuk perempuan tetap bersinar Walaupun berkeluarga Ataupun apapun ya Ada limitasi Ternyata bisa dengan support system yang baik Jadi kadakala kita tuh suka terjebak gitu ya Mbak Dengan keadaan bahwa Orang itu menyebutnya enggak Ya laki-laki perempuan oke benar Itu yang alami Tapi akhirnya gender itu yang berkembang di masyarakat Seperti itu Jadi kadakala suka tertutup gitu Nah padahal Nah padahal Itu karena misalnya berubah dan berkembang sesuai dengan culture dan masyarakat Itu yang bisa bikin kita malah lebih ke power Jadi memang disini bedakanlah Ya udah kalau kita laki-laki dan perempuan Alaminya biologisnya seperti apa Tapi anggap-menanggapan seperti perempuan itu hanya boleh masak Hanya boleh lalu terus menikah Lalu hanya boleh di rumah Itu benar-benar cuman Enggak gitu ya Kayak yang ditiru sekali Benar itu melimit Itu melimit sekali Dan itu enggak Itu enggak ada di alaminya Itu adalah buatan masyarakat Jadi disini bukan House of Perempuan mengajarkan untuk Break the culture apa-apa Bukan Walaupun ibu rumah tangga Tetap bisa kan Memperkaya diri dengan banyaknya Karya, ilmu gratis Selalu juga sekarang Ngambil sekolah online Itu bisa sedang memikir Jadi Menurut saya Pribadi dan teman-teman di House of Perempuan Kita bisa kok Dengan cara apapun Memperkaya diri sendiri Kesini Kadang-kadang kita harus memilih Kadang-kadang kita terhambat oleh modal Ataupun misalnya juga Kalau kita Ada barrier-barrier Atau budaya-budaya tadi Yang membuat kita Sepertinya perempuan Tidak bisa Mengenang-enang Nah itu yang ada di pikiran saja Misalnya kita Mau melawan itu Dan House of Perempuan Selalu bilang Yang penting Coba cari mentor yang baik Cari lingkungan yang mendukung Support system yang baik Itu bisa tercapai Next Ini yang terakhir Jadi adalah Perempuan bukan property Tapi perempuan adalah Pilar Dan dimana semangat perempuan Itu bisa banget Menjadi harapan untuk masa depan Jadi jangan Kata semangat Habis ini kita saling belanja Saling bantu Mari hidupkan ekonomi lagi Dengan saling membantu Anak perempuan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!